Bu, Pak, pereksa handphone anak. Hati-hati. Pereksa handphone anak. Bib, di password, suruh buka. Bib, di sidik jari, suruh buka. Gak mau dibuka, ambil, sitak. Bu, ngamuk, urusan dia. Orang tua sekarang mana ada yang berani, yang mana? Gak ada yang berani. Kalau ini anak, apa-apa diturutin, apa-apa diturutin, ntar ini anak gede, bapak sama ibu bakal dibikin susah. Minta apa-apa, banting pintu, nangis, teriak-teriak. Habis itu beli-beli, bapak beliin. Ini adatnya akan terus-terus, sampai gede. Maaf, Pak, saya punya anak juga, Pak, sampai gini hari. Alhamdulillah, gak pernah ngerong-roh. Minta sampai nangis-nangis. Gak pernah sama sekali. Pernah saat dia umur satu tahun setengah, saya hancurin. Sifatnya, saya hancurin. Saat dia lagi bentak-bentak, saya lebih bentak. Jujur, karena saya orang tua, Pak. Saya gak mau dibikin susah karena anak. Tapi saya ingin diselamatkan oleh anak. Bukan mau dibikin susah. Anak ini titipan buat kita. Bukan kita cintain terus-menerus. Saking cintanya kita sampai buta. Kita bakal dilempar ke neraka jahannan. Hati-hati. Bapak boleh lihat di rumah saya. Pernah melihat pagi anak saya megang handphone. Ustaz Lidi, sering ke rumah saya. Pernah melihat pagi megang handphone. Saya banting handphone, Pak. Betul-betul saya banting. Gak apa-apalah. Buanglah tuh handphone. Gak apa-apa. Yang penting anak saya selamat. Kita ada yang begitu. Oh rugi, Bip. Ngebalik moda lah, Ibu. Tapi satu yang kita perlu. Ketegasan seorang ayah. Bapak yang tegas. Kalau yang ibu tegas, Bapak sebagai penyayang. Kalau Bapak yang sebagai penegas, Ibu sebagai penyayang. Jangan dua-duanya gak ngepro sama ini anak. Ini anak akan cari orang tua di luar. Faham ya? Ini psikologi, Pak. Ini psikologi. Ah, Bapak enak ibadah. Ibu enak ibadah. Anak perawan kita gak buka. Buka kerudung. Ya. Jangan disekangka. Ibu, Bapak selamat. Ibadahnya diterima sama Allah. No. Tidak akan diterima oleh Allah. Satu helai rambut seorang wanita akan menjadi saksi di umil kiamat. Cukup untuk memasukkan empat laki-laki ke dalam neraka jahannam. Yang pertama, ayahnya. Yang kedua, suaminya. Yang ketiga, paman. Saudara, laki-laki dari keluarganya. Yang keempat, anak laki-lakinya. Satu helai rambut cukup untuk memasukkan empat laki-laki ke dalam neraka. Ibu, ibu sekarang pakai kerudung semua rapat-rapat. Cantik-cantik, luar biasa. Besok pagi, nyapuk depan rumah, pakai kerudungnya. Faham? Faham? Bip-bip, rumah saya gak ada orang. Di depan rumah saya gak ada kampung. Ini, pohon emang bukan mahluknya Allah. Udara, bukan mahluknya Allah. Debu, bukan mahluknya Allah. Pakai kerudung, bu. Jujur, pakai kerudung. Kenapa? Saat ibu membuka kerudung, rezeki suami akan dikurangkan oleh Allah. Aurat ibu kelihatan orang yang bukan mahram, rezekinya bakal bisa dihilangin sama Allah. Faham, bu? Jaga kehormatan suami dari mulai adanya kita di dalam rumah. Ibu di dalam rumah, terserah. Muot lanjang lagi, terserah. P.A. lu. Terserah. P.A. lu. P.A. lu. P.A. lu.